Pria mata keranjang ini, matanya terus melirik ke gadis yang memakai rok pendek seksi di sampingnya. Tapi kemudian dia bahkan lebih keterlaluan. Berani mengangkat rok gadis itu. Bahkan memasukkan tangannya ke dalam rok. Selamat. Suami gadis itu bergegas. Meraih kerahnya dan menariknya berdiri dengan satu tangan. Tapi belum dipukul, mulutnya sudah berbusa. Mereka berdua langsung ketakutan. Di kantor polisi, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Masih terus berbusa. Sebenarnya dia menderita pikun. Hanya bisa ingat dengan samar. Cerita masa muda. Kepala polisi, kapten, petugas. Pertemuan hari ini di sini. Aku masih punya misi penting. Terima kasih kawan udah bekerja keras. Nama keluarganya Wang. Ketika masih muda, dia sebenarnya juga polisi. Lalu, dia melihat keluar. Sepeda motor roda tiga ditinggalkan di luar. Sepertinya mengingat sesuatu. Masa muda, dia juga selalu mengendarai motor roda tiga. Menjemput putrinya Siao Yansi sepulang sekolah. Punya ayah polisi. Adalah kebanggaan. Teman sekelas semua menggunakan mata mengagumi. Melihatnya, Pak Wang saat itu, waktu bekerja, juga selalu menjadi yang terdepan. Meski cedera, tapi tetap sangat terhormat. Namun, seratus poin dari putrinya adalah kehormatan di atas segalanya. Istri Pak Wang yang dulu, sudah meninggal setelah melahirkan Yansi. Jadi dia memiliki dua peran. Baik ayah maupun ibu. Tapi putrinya tumbuh hari demi hari. Masih butuh perhatian ibu. Pak Wang sudah bertemu dan wanita lain berkali-kali. Setiap kali orang lain mendengarnya bilang. Bahwa dia punya anak perempuan. Meskipun sedang berbicara dengan gembira. Suasana juga langsung berubah. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Pak Wang kembali ke rumah dengan sedih. Yansi melihat penampilan ayah seperti itu. Dia rasa lebih khawatir dari biasa. Pak Wang melihat dirinya dicermin. Sebuah wajah muram. Tiba-tiba, polisi seperti dia. Merasa ada yang tidak normal. Selamat sore, saya disini untuk belajar. Anak perempuan yang dia urus dengan susah, saat ini dirayu babi. Pria ini sedang mengajari pacarnya berenang di kolam renang. Tertawa dan berbicara. Santai aja, kiri kanan kiri. Tapi badannya tidak tahu berbohong. Hidungnya berdarah. Mendadak. Anak perempuan yang dia rawat sejak kecil. Dimanfaatkan oleh babi itu lagi. Paman, ini hanya gambar aja. Tiba di rumah, Xiao Yansi. Mengunci dirinya di kamar. Menangis keras minta bunuh diri. Pak Wang harus menyetujui hubungannya. Ayah yang lembut ini. Di luar kamar membujuk putrinya. Tapi Yansi dalam kamar. Tidak hati-hati, benar-benar tergantung. Pak Wang yang beruntung masuk kamarnya tepat waktu untuk menyelamatkannya. Waktu berlalu. Bertahun-tahun kemudian, Wang juga pensiun. Yansi juga sibuk kerja. Terkadang, bahkan hari Imlek. Juga tidak ada waktu untuk kembali ke ayahnya. Setiap kali mereka bertemu, adalah pertengkaran. Karena pemeriksaan kesehatan, sesudah itu bertengkar di bas. Kenapa bagimu, pemeriksaan kesehatan sama dengan sesuatu yang menyakitimu? Tidak pergi ya tidak pergi. Buang-buang waktu, lelah. Buang-buang waktu dan tenaga apa? Pak Zhang yang tinggal di lantai atas, kamu memangnya tahu. Belum katakan apa-apa telah pergi ke dunia lain. Namun, saat ini, Pak Wang sedang memperhatikan. Seorang maling. Abaikan nasihat putrinya. Dia bergegas tangkap maling itu. Tapi dia bukan, polisi muda tahun dulu itu lagi. Dia hampir ditusuk maling itu. Untungnya, tendangan dari Yansi. Sudah menyelamatkan hidupnya. Setelah turun dari bas, mereka berdua. Bertengkar lagi. Apakahmu pikir kamu masih seorang pemuda saat itu? Masih polisi ya? Takut belum? Bisakah kamu melakukan tiba-tiba yang tidak seperti ini? Bodoh sekali kamu. Menyelah kecepatan. Mati, matilah. Nanti ditusuk. Aku tidak peduli lagi. Meski aku meninggal, juga perlu perhatianmu. Memeriksa kesehatan. Memeriksa apa sih? Sebenarnya tahun-tahun ini Yansi juga sangat keras. Sendiri di luar berjuang. Dia digoda bos di tempat kerja. Dianggap sebagai wanita simpanan oleh istri bos. Dipukuli di depan perusahaan. Dalam hujan lebat, Siyao Yansi ketidakberdayaan berjalan. Lalu bertemu cinta pertama tahun itu, Siyao Yang. Mereka berdua, mengganti penyesalan masa muda. Mereka pergi bersama. Untuk mengunjungi Pak Wang. Tapi Pak Wang masih mengingatnya dengan baik. Orang pria jahat waktu itu. Jadi dia selalu punya permusuhan terhadap Siyao Yang. Kamu sedang melakukan apa ya? Apa? Berteriak apa? Dia ada niat baik mengunjungi kamu. Lihatlah sikapmu. Pakai kamu tidak mengerti apa itu kesopanan. Siyao Yang, mengapa kamu memiliki sikap-sikap itu terhadap ayahmu? Jangan berbicara dengan ayahmu seperti itu. Apa yang salah denganmu? Paman, abaikan saja dia. Aku minum denganmu. Kamu sedang. Tiba rumahku berteriak apa? Aku memberitahu kamu, jangan pikir aku tidak mengenalmu. Ketika kecil, tidak belajar dengan baik. Sekarang, sudah dewasa, tapi lihatlah penampilanmu. Pergi keluar agar sewa beberapa pakaian untuk terlihat seperti pesulap. Pakai kacamata. Kodok yang ingin makan daging angsa, hoh. Pak Wang segera mengusirnya. Yang Si juga marah dan pergi keluar. Dia mencoba menjaga anak perempuannya. Pak Wang membawa sangkar burung. Sedang berjalan-jalan. Ada seorang yang memegang pipa baja. Diam-diam mengikuti Wang. Kemudian dia pergi di depan dan memukuli kepala Pak Wang. Ternyata ia maling dibas. Datang untuk membalaskan terhadap Pak Wang. Sampai Yang Si tiba di rumah sakit. Lao Wang juga sudah bangun. Tapi dia tidak ingat apapun. Dokter mengatakan dia mengalami cedera otak. Hilang ingatan. Sepertinya sangat serius. Seperti demensia orang-orang yang tua. Tapi di alam bawah sadar. Dia masih tidak suka Xiao Yang. Kemudian Xiao Yang Si. Harus bekerja dan merawat ayahnya. Setiap hari, Yang Si selalu mengajari ayahnya hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ayahnya sudah mengajarinya waktu masa kecil. Terkadang Xiao Yang akan mengunjunginya. Tapi selalu harus menghindari Pak Wang. Pada akhirnya, Ia memutuskan untuk menikahi Xiao Yang. Meskipun saat ini ayahnya tidak tahu apa-apa. Tapi dia masih memberitahu ayahnya. Akhirnya. Pernikahan mereka sangat ramai. Pasangan muda ini bahagia sekali. Tapi acara pernikahan sudah berlangsung. Lalu ada suara klakson sepeda motor roda tiga. Pak Wang terlihat seperti saat dia masih muda. Memakai seragam lama. Naik sepeda motor roda tiga. Ke pernikahan. Dia sudah menipu para perawat. Melarikan diri dari rumah sakit. Meskipun dia tidak tahu harus melakukan apa. Tapi selalu merasa ada yang harus dilakukan. Di bus, karena penyakit lama. Jadi ingat ada adegan di awal film? Di kantor polisi, melalui jendela. Dia melihat sepeda motor roda tiga. Tidak digunakan lagi. Mengingatkan putrinya. Jadi dia pergi ke pernikahan Yanzi. Situasi yang tiba-tiba ini. Menambahkan sebuah ritual untuk pernikahan. Ayah memegang tangan pengantin wanita. Memberikannya kepada pengantin pria. Selalu menerima semuanya dari ayah. Tapi belum pernah mengucapkan terima kasih. Sampai menjadi dewasa, baru menyadari bahwa ayah juga ada banyak penderitaan. Setiap kali aku pergi keluar, dia selalu berpura-pura senang. Tersenyum dan berkata, pergilah lalu berbalik untuk menghapus air mata. Aku sangat ingin seperti hari yang dulu. Memegang tangan yang halus ayahku. Tapi ayah tidak di sampingku lagi. Ia sudah menikuti angin ke tempat yang jauh. Mereka melewati pengantin pria. Tak berhenti. Saat ini, Pak Wang berhenti lalu berbalik. Memegang tangan Yanzi dan tersenyum, berkata, Ketika kamu selesai sekolah, aku akan datang menjemputmu. Waktu tolong langkah sejauh. Jangan membuat ayahmu menjadi kuat. Aku sepujuh untuk menggunakan segalanya untuk ditukar tangan-tanku untukmu. Ayah seumur hidup hari selama. Hanya aku bisa melakukan untukmu. Hanya sepedulian yang kecil, ambillah ayahmu. Terima kasih. Aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untukmu. Aku mungkin sudah melupakan segalanya. Tapi aku tidak pernah lupa mencintainmu. Dan film The Father selesai. Terima kasih dan sampai jumpa.